Halo Tribuners, kembali lagi dalam acara Vila Story bersama Widya Lisvianti disini. Pada semen kali ini, Widya akan membahas berita yang banyak menjadi perbincangan warganet dalam satu pekan. Sebuah video yang memperlihatkan momen seorang tamu menggantikan memperlewani taat saat resepsi pernikahan menjadi viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Ayus Bangga dan telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali. Video berdurasi 37 detik tersebut memperlihatkan seorang tamu yang mendatangi sebuah resepsi pernikahan. Kemudian di pertengahan video, tamu tersebut berganti pakaian daster serta kerudung. Setelahnya, ia berfoto bersama tamu lainnya sembari masih tetap memakai daster serta kerudung. Namun ketika dilihat lebih sesama, di atas kelaminan hanya terdapat mempelai laki-laki dan tidak ada mempelai wanita. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak cerita lengkapnya bersama si pengunggah dan juga pengantin. Oke Tribuners, kali ini Widya sudah terhubung dengan Kanizar dan juga Kak Ayus. Terus mari kita lihat dulu cerita dibalik videonya kemarin yang sempat viral. Halo Kanizar, Kak Ayus. Halo. Halo. Gimana kabarnya kan Kak? Bikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kak, kemarin kan aku lihat di videonya itu kan ini gimana ceritanya? Ini kan kemarin Kanizar yang nikah kan ya? Terus kan yang terombongan datang. Nah itu sebenarnya yang pakai kerudung sama yang pakai daftar itu siapa sih Kak? Saya. Oke, itu Kak Ayus. Itu kalau boleh tahu pakai daftar sama pakai kerudungnya siapa sih Kak kalau boleh tahu? Pakai kerudung sama daftarnya Bapak. Eh, Bapak. Istri. Gak kebayang ya Bapak yang Kak Ayus pakai kerudung. Gak. Bapak jadi istri. Bapak jadi istri ya. Oke. Bapak istri. Itu kemarin izinnya sama istri gimana tuh Kak? Gak pakai izin langsung diambil. Gak pakai izin. Lah, kamu gak dimarahin Kak kemarin? Gak dimarahin malah didukung. Maksudnya gini. Pas waktu pakai daftar itu istri gak tahu. Begitu viral. Terus istri lihat. Aku pikir mau dimarahin. Kok pakai yang itu sih? Harusnya pakai yang ini. Tapi bagus. Oke. Justru malah dibilang, kok pakai daftar itu sih gitu kan? Iya. Jadi daftarnya lu, apakah masih, apa kampungan gitu. Loh, santus. Oke. Itu daftarnya gimana sih Pak? Pakai motif apa sih gak daftarnya? Betik sih gak? Betik sih gak? Gak apa? Betik sih gak? Karena saya bukan pemiliknya loh. Jadi gak. Itu daftarnya apakah selengan yang kelihatan ketiaknya atau? Pakai istri itu ketutup semua gitu loh. Karena itu daftar bahasanya semisari gitu. Oke, oke. Kalau dipakai saya kok bisa jadi segini ya? Jadi cingkran yang segini. Lutup mau kelihatan. Oke. Tapi apakah Kak Ayus juga dandan pakai lipstick dan segala macem itu gak? Gak kalau itu enggak. Oh enggak ya? Enggak. Yang dipakai cuma baju gamis perempuan. Kerudung aja. Oke. Nah kalau boleh tahu, apa sih Kak? Dapat ide dari mana sih Kak? Kok bisa pakai kerudung sama daftar itu tadi? Dapat idenya spontan aja. Jadi mungkin ada teman-teman yang disini pernah baca berita saya ya di Tribun News. Nah itu memang agak kita pelesetkan gitu. Kita pelesetkan karena memang berita yang sebenarnya itu sakitnya ada hubungannya dengan COVID. Jadi takut ada agak sedikit ramai disini. Kalau cerita sebenarnya itu idenya spontan karena denger kabar pas begitu saya telepon kameramennya si Nizar di pernikahan. Kebetulan sahabat kita juga di sana yang ada di sana. Pemusik juga sahabat saya telepon. Eh siap-siap ya saya mau bikin konten di tempatnya Nizar. Oh terus dikasih kabar sama kameramen istrinya Nizar. Oh kameramennya udah dikasih kabar ya waktu itu ya? Tapi dikasih kabar. Kalau saya enggak. Kameramennya. Kameramennya. Tapi Kak Ayus juga ngasih tahu kameramennya kalau inilah aku datang pakai daftar gitu. Oh enggak. Jadi pak kameramennya. Setelah kameramennya itu masih tahu kalau istrinya sakit. Istrinya Nizar sakit. Akhirnya saya cari ide lain-lain lain. Kameramen enggak tahu. Saya mau apa kontennya saya dia enggak tahu. Jadi mereka itu cuma oke siap gitu. Taunya bayangannya ya kan. Bayangannya Kak Ayus datang pakai batik. Cakep ya kan. Pakai celana. Tahu-tahu datang pakai daftar. Itu berarti memang pakai daftarnya dari rumah? Atau gimana Kak? Enggak. Pas waktu di Pelaminan. Pas waktu di Pelaminan. Pakai edit lagi. Cepat ada pertanyaan dari teman-teman. Kok bawa tas gede buat apa? Dari kantor. Bilangnya gitu. Oh alasannya dari kantor. Padahal itu istrinya daftar sama kerudung. Istrinya daftar sama kerudung itu. Kalau Kan Izar sendiri. Cerita lengkapnya sebenarnya kayak gimana sih? Kalau dari sisi Kan Izar. Kalau dari sisi Kan Izar sendiri sih gak nyangka yang bayang sebenarnya kayak gitu. Jadi emang bener-bener gak tau kalau Kak Ayus tuh emang bikin konten waktu di perikan saya. Dan pakai daftar kayak gitu. Jadi antara kaget gak kaget ya sebenarnya ya. Tapi juga tribu sih. Jadi emang tribu. Bikin ketawa gitu lah pokoknya. Jadi emang waktu. Waktu Haman South itu kan emang. Betulnya istrinya kan emang. Kalau kita spisi Aris Prabaya. Jadi baru tau rilisnya itu pagi. Jam jam subuh itu lah. Jadi baru aja satis COVID itu ke rumah. Jadi kita tuh kayak dikakang gitu. Ini harus dibubarin atau gimana ya. Saya dikasih pilihan. Kalau memang nanti dilanjutin. Minta tolong istrinya tidak ikut di pelaminan. Jadi ada kesepakatan di situ sama saya. Saya sama Satias. Jadi saya ini aja Pak. Saya minta tolong untuk dikut sebentar di pelaminan. Cuma foto aja. Habis kirap. Habis di belan. Foto. Sama keluarga saudara. Baru udah pulang. Jadi sempat ke penyelan memang. Ke pelaminan. Cuma sebentar ya. Enggak lama. Terus datang ke Ayus. Seorang yang satu jeru. Seolah ada kayus yang mau mendatang. Alhamdulillah kayus datang ya. Buat menghibur ya. Terima kasih untuk istrinya. Sangat sakit. Sakit dengan tepat. Gak gitu. Gak gitu kan, Saf. Gak gitu. Oke. Berarti. Oh iya, Pak. Saya tampaknya. Jadi itu ada set-set-set COVID-nya tuh sampai di venue. Dia nungguin loh, Pak. Sampai selesai acara. Dia memang lebih terketal sih. Oke, berarti memang tujuan awal Kak Ayus pakai dasker itu tadi untuk menghibur ya, Kak ya. Selain-selain bikin konten. Kalau bikin konten memang hobi gitu loh. Tapi kalau untuk menghibur juga hobi ya, dari dulu ya. Dari saatnya saya kuliah. Dari saya masuk kuliah, saya bilang sekarang menghibur, Kak ya. Dari masa kuliah, Kak. Ya Allah, apa gak capek gitu kan ya. Iya, memang dasarnya seperti itu. Jadi kesiap aja ya. Iya, kesiap aja. Udah paham lah. Oke. Berarti memang tujuannya Kak Ayus memang sudah tercapai untuk menghibur semuanya kan ya. Kalau dari segi, apa? Dari reaksinya keluarga Kak Nizar dan juga tamu undangan, gimana tuh Kak waktu itu? Kalau dari siapa? Dari Nizar atau dari saya dulu? Enggak, silahkan. Mungkin dari Kak Nizar dulu. Dari saya dulu ya, Zer, ya. Kalau dari keluarga ya? Kalau yang saya lihat, reaksinya dari keluarga dan yang ada di sana, ketawa-ketawa semua sih. Bahkan orang tua Nizar, pas saya mau pulang, dia panggung-panggung. Jangan pulang dulu di sini ya. Saya mau kerja. Tunggu lah di sini. Kenapa tuh ada V-nya lebih kan malah ini nggak? V-nya ada di pahala juga kan? Kita juga nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu itu juga. Saya kerja kan juga dapat V. Kalau nggak kerja kan bisa. Terima kasih.